Alright, hi. Di video ini gue pengen ngebahas tentang cara gue mempercepat proses editing video. Ada juga yang nanya kayak gini, bang membutuhkan waktu berapa lama untuk editing biasanya gitu kan? So, jadi gue pengen nge-share juga berapa lama gue editing dan seberapa cepet gue editing Yeah Ini anggap aja dari awal ya, tadinya settingan gue udah diset dan gue ulang lagi aja. Oke Jadi misalnya ini Premiere Pro dan gue bikin new project. Nah, kalau misalnya lu ada ini, Kyuda ini aktifin. Kalau nggak kuda pun ada OpenCL buat yang AMD kalau nggak salah ya. Nah, biasanya mulai projectnya kayak begini. Jadi yang pertama kita buang aja bagian-bagian yang nggak penting. Kalau cara gue ya. Misalnya ini media browser ini kurang penting. Close aja. Library juga close Info close. Dan marker close. History close. Dan disini ada audio ini. Jadi bikin gue nyaman banget buat ngedit ya. Dan cara kedua adalah taruh handphone lu. Jangan sampai lu ngedit sembari. Asik sembari. Jangan sampai lu ngedit sambil mainin handphone. Karena itu bakal ngeganggu banget. Tapi kalau lu yang emang jarang banget main handphone ya berarti itu lebih bagus lagi. Selain itu pertanyaan yang tadi ditanyain. Seberapa lama gue ngedit? Untuk film emang lama sih ya. Untuk short film. Apalagi buat VFX gitu. Tapi untuk editing tutorial gue cuma ngedit cuma sejam paling cepet banget. Misalnya gue shooting nih sekarang. Ini pun shooting beberapa menit aja. Dan kalau udah gitu langsung di transfer disini. Langsung edit disini. Itu cepet banget. Jadi mungkin gue bikin satu konten tutorial itu. Kalau misalnya kayak gini ya. Gue bisa dalam waktu 2 jam 3 jam selesai set video. Tapi kalau untuk bikin film dan butuh shot di luar ya itu yang bikin lama sih. Oke. Cara kedua adalah cara cepet gue misain efek yang sering gue pake. Misalnya disini lu bisa liat. Disini ada efek. efek ya. Dan lu biasanya misalnya pake warp stabilizer. Lu pergi ke video efek. Disini ada. Disini ada distort. Disini ada warp stabilizer. Ini terlalu lama. Atau lu bisa search juga kan disini warp gitu. Tapi itu menurut gue terlalu lama. Dan cara gue disini adalah pergi ke sini. Lu new custom. Nah ini lu bisa ganti namanya ya. Double click pelan-pelan. Lu nomin aja misalnya. Efek fast ya. Gue biasanya nomin fast. Buat cepetnya gitu. Nah. Disini lu buka aja warp stabilizer. Search. Warp lagi warp. Nah warp stabilizer ini lu klik dan drag ke fast. Dan untuk transisinya. Gue biasanya deep to white. Deep to white, drag ke fast. Deep to black, drag ke fast. Dan ini transisi-transisi yang penting banget buat gue. Ini drag aja ke fast. Terus efek-efek apapun. Yang kalau udah lu drag kesini. Ini bakal dibuka. Langsung kebuka beberapa efek yang sering banget lu pake. Oke. Oke. Misalnya lu pengen ngedit satu video. Ngedit video ya. Misalnya drag aja kesini. Gue jarang banget pake ini. Lu buka pergi kesini. Nah ini kan satu gini. Lu bisa double click dulu. Nah lu langsung pergi ke source. Dan lu misalnya mulai dari sini videonya. Klik aja. Sampai sini misalnya. Klik aja. Terus drag ke sini. Timeline. Jadi langsung bikin sequence. Otomatis sama kayak video lu sebelumnya. Jadi misalnya ini. Dan gue misalnya drag lagi video yang lain nih. Misalnya videonya yang ini. Drag video yang lain. Double click juga. Lu pilihin aja dari mana. Misalkan dari sini. Drag juga. Nah drag kesini. Tadi kan gue udah save device disini. Dan ada beberapa efek. Kalau lu pengen tambahin lagi. Lu bisa tambahin langsung kesini. Ini bisa lebih enak lagi. Misalnya lu butuh deep to white. Tinggal drag. Sup. Lu butuh warp stabilizer. Lu tinggal drag. Lu butuh random wipe. Misalnya pengen ganti ya. Random wipe. Lu tinggal drag. Sama. Deep to black. Lu tinggal drag. Ini. Simple banget. Jadi itu cara cepat gue bikin editing video. Supaya bisa lebih cepat lagi. Jadi bukan di search satu-satu. Atau dibuka dari folder ininya. Itu lebih lama. Terus kalau misalnya pengen green screen juga. Keying. Lu bisa drag langsung si color keynya. Atau apapun. Drag aja. Ultra key ke fast yang tadi. Jadi lu bisa buka. Ini beberapa efek yang paling penting. Yang paling sering lu pake. Ada disini. Jadi itu cara gue mempercepat video gue. Mempercepat editing video gue. Jadi untuk tutorial. Gue bisa editing sejam. Karena apa? Karena gue gak buka yang lain. Gue gak buka HP. Jadi. Gue disini aja fast. Langsung drag langsung drag langsung drag langsung drag langsung drag. Itu bisa selesai. Cepet banget. Oke. Jadi segitu aja video gue kali ini. Semoga lu bisa nerapin juga. Atau misalnya lu tadinya lebih lama. Sekarang jadi lebih cepet. Itu lebih bagus lagi. So. Yeah. Poinnya apa sih? Gak penting ya. Oke. Terima kasih banget udah nonton video ini. A.M. to the B.M. B.M. to the A.M.